Intro Meningkatkan pengetahuan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah kota Malang memberikan pelatihan kepemimpinan administrator bagi ASN Eselon 3 Diharapkan dengan pelatihan tersebut para ASN Eselon 3 yang nantinya menjadi calon pejabat mampu mengambil kebijakan tepat dan tanggap terhadap perubahan Pelatihan kepemimpinan administrator bagi ASN Eselon 3 di lingkungan pemerintah kota Malang diikuti oleh 26 orang ASN Eselon 3 dari semua organisasi perangkat daerah di kota Malang Pelatihan kepemimpinan administrator bagi ASN Eselon 3 ini dibuka oleh Wali Kota Malang Dr. Andeshaji Sutiaji yang ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada dua perwakilan peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Wali Kota Malang dalam amanahnya berharap agar para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dapat meningkatkan pengetahuannya dan mereka yang merupakan calon pejabat ini nantinya dapat mengambil sebuah kebijakan yang tepat serta tanggap terhadap perubahan Wali Kota meminta para ASN di Pemkot Malang untuk paham akan perkembangan teknologi yang ada Sedangkan Kepala BKSDM Pemerintah Kota Malang Toto Kasianto mengatakan tujuan dari pelatihan tersebut yakni untuk memenuhi standar diklat manajerial pejabat struktural di pemerintah Kota Malang yang telah diamanatkan oleh undang-undang Para ASN Eselon 3 ini merupakan calon pejabat sehingga nantinya mereka memiliki pengetahuan mempunyai tingkat kepemimpinan yang lincah dan mampu menerima agen perubahan yang mampu melakukan percepatan pembangunan di Kota Malang Sementara pelatihan kepemimpinan administrator bagi ASN Eselon 3 ini akan berlangsung selama 3 bulan di mana mereka akan mendapatkan materi dari sejumlah pemateri dari BKSDM Jawa Timur Materi pelatihan yang akan didapatkan yakni berkaitan dengan undang-undang pemerintahan dan pelayanan publik Maksud dan tujuan penyelenggaran ini sesuai dengan amanah undang-undang nomor 5 2014 yaitu bahwa setiap pejabat struktural harus memenuhi standar mengikuti diklat yang dipersyaratkan yaitu diklat manajerial ini yang kita selenggarakan secara bertahap yaitu diklat administrator pendidikan dan untuk administrator agar pertama memiliki standar kedua bahwa calon-calon yang disantaikan ini Pak Wali Kota bahwa inilah calon pejabat yang nantinya diharapkan mempunyai pengetahuan mempunyai tingkat kemimpinan yang lincah yang tanggap bisa menerima agen perubahan perubahan-perubahan agar percepatan pembangunan pemerintah Kota Malang dengan SDM aparatur yang lincah insya Allah bisa dicapai dengan yang optimal Simon Alvedo mengaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati